Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polores Morojambi sepanjang tahun 2015 Siko meningkat kalau dibandingkan tahun 2014 lalu. Dari catatan Satlantas Polores Morojambi, di tahun 2015 Siko jumlah kasus laka lantas mencapai 164 kasus dengan korban meninggal dunia 69 orang dan menyebabkan kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2014 lalu terjadi 136 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 62 orang. Berikut data laka lantas sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Morojambi yang berhasil dirangkum. Menurut keterangan Kanit Laka Polores Morojambi, Ibda Ede Purnawan, lokasi kecelakaan lalu lintas rawan terjadi di sepanjang jalan lintas yang ada di wilayah Morojambi. Sedangkan jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan didominasi kendaraan roda duo. Peningkatan jumlah kasus kecelakaan di tahun 2015 Siko dikatakan Ede karena rendahnya kesadaran pengendara untuk tertib berlalu lintas. Arman Mandaloni, Jambi TV